Terima kasih pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita Tapi, Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil Siapapun, aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa Jangan masyarakatnya, jangan masyarakatnya Karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu Dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah Cuma 1 masyarakat Masyarakat sipil, Papua yang bersenjata Yang lainnya, semua pemerintah Demo ditangkap Apa-apa nih ada reportnya Pengunjur rasa ditangkap Pro kemerdekaan di penjara Semuanya pemerintah Jadi, mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini Bahwa HAM itu seperti ini Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya Tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama Itu gak bisa HAMnya gak jalan Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu 5 yang melanggar itu pemerintah Masyarakatnya cuma 1 Yang pertama Yang kedua, pimpinan Ini kementerian Kalau perusahaan ini Bangkrut ini Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih Biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar Ini kalau kementerian ini bangkrut ini Udah bangkrut Pilot ini Udah bisa masuk ke pengadilan pilot Pilot ini Belum lagi Kakak Pigai bicara tentang Kanwil, macam-macam Ini bangkrut Ini baca aja nih Pemajuan penegakan HAM 35 miliar Dukungan manajemennya 48 miliar Jadi dia mengerjakan 35 miliar Biayanya 48 miliar Nah ini bangkrut Jadi ini kalifikasinya bangkrut Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 Untuk segera Bicara Dari antara kementerian ini Dengan kita bicara Kalau enggak ini bangkrut ini Jangankan HAM Mereka sendiri ini Sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri Bagaimana mau mengurus HAM orang lain Sementara mereka ini melanggar HAM Iya kan Melanggar HAM mereka Jadi ini perlu kita perbaiki Bukan ini Bukan kita ini Bicara Uang Untuk program Bukan bicara uang untuk fungsi Tapi yang realistis Jadi jangan juga bikin kementerian Tapi sebenarnya Kita enggak punya kemampuan Jangan itu terjadi Tapi ini penting Karena diastacita nomor satu loh ini Nomor satu ini Ini kalau sempat ini Hilang ini Jadi tujuh nih Ya kan Nomor satu mereka Jadi jangan sampai mereka ini Melanggar HAM Terhadap dirinya sendiri Itu mungkin pesan dari saya Pimpinan Semoga ini bermanfaat Bila topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh